Pertama kalian langsung download aja Adobe Lightroom nya di Playstore Nah lalu kalian buka, pilih foto yang mau kalian edit Step pertama kalian langsung aja buka klik icon pencahayaan Pertama kalian tarik pencahayaannya ke 10F Lanjut lagi kontras, kalian naikkan menjadi 54 Kontras 54 Lalu Highlight kalian naikkan jadi 26 Kalian naikkan aja jadi 26 Lalu bayangan kalian naikkan jadi full 100 Untuk Rona Putih nya Nah kalian disini Rona Putih kalian turunkan jadi 28 ya Untuk Rona Putih nya Nah sembari ngeliat aja ini nanti kalian bisa langsung pause aja Nah untuk Hitam kalian langsung aja tarik jadi 30 30 pas ya, kalian pause aja Oke lanjut Untuk Kurva lewatkan saja Nggak usah dipake kurvanya Kita lanjut langsung ke White Balance Kalian klik icon yang di bawah White Balance Nah untuk Temperatur Nah kalian naikkan jadi 2 Temperaturnya 2 ya Kalian pause aja sembari itu Langsung ke Corak Coraknya yaitu 12 Kalian naikkan jadi 12 ya Untuk Corak kalian naikkan 12 Kalian naikkan langsung Vibrance nya Jadi 38 Untuk Vibrance 38 Untuk Kejenuaan kalian naikkan jadi 10 Oke selesai kita lanjut lagi Setelah ini kalian langsung klik aja campuran Nah disini ada campuran warna Red Nah pertama kita yang merah Kalian Rona nya turunin jadi 16 ya Untuk Rona turunin 16 Untuk Kejenuaan kalian naikkan jadi 16 Untuk Luminance kalian naikkan 10 aja Di angka 10 Di angka 10 ya Oke kita langsung aja Lanjut ke warna Orange Untuk di warna Orange ini Rona kalian naikkan aja jadi 14 Untuk Kejenuhan kalian naikkan jadi 14 juga Untuk Luminance nya Kalian kosongin aja Nah kita langsung ke kuning Untuk Rona kalian turunin jadi 97 Untuk Kejenuhannya kalian naikkan jadi 100 Untuk Luminance kosongin aja Kita lanjut yang ke warna hijau Untuk hijau Rona nya kalian naikkan jadi 100 Turunin turunin 100 sorry Nah turunin 100 semua Luminance nya kosongkan saja Berikutnya kita ke biru Tosca Berikutnya kita ke biru Tosca Biru Tosca untuk Rona kosongkan saja Untuk Kejenuhan kalian turunin jadi 100 Minus 100 ya Terus Luminance nya kosong aja Next warna biru Untuk Rona warna biru Kita naikkan jadi 10 Untuk Kejenuhan nya naikkan jadi 48 Untuk Luminance nya kalian turunin jadi 20 Oke 20 Kalian sembari nanti di post aja ya Biar gampang Untuk ungu dan warna pink Kalian lewatkan saja kosongkan saja Nah klik selesai Setelah itu kita langsung lanjut Klik bagian bawah efek Nah pertama kita langsung tekstur Tekstur turunkan jadi 10 Untuk Kejenuhan nya kalian langsung naikkan jadi 22 Efek kabut kalian naikkan jadi 8 Fiknet nya kosongin aja ya Step berikutnya kalian langsung klik aja split tune Nah ini perbandingannya Highlight nya H197 sama dengan S40 Bayangan kosongin keseimbangannya min 30 Kalian ikutin aja yang udah gue screenshot disini Lanjut Step terakhir kalian klik aja langsung detail Ini pojok bawah gambar piramid Menajamkan Kalian naikin jadi 17 Nah menajamkan 17 Dan untuk pengurangan noise nya Kalian naikin jadi 14 Naikin 14 ya Untuk pengurangan noise warna Kalian langsung naikin jadi 8 aja Nah udah itu udah selesai Oke ini hasilnya Pokoknya kalian langsung cek aja disini Nah ini warnanya blooming banget Dan mukanya jadi glowy juga ya Terus juga suasananya bagus banget Warnanya colorful Soft banget Jadi cocok banget buat kalian selebgram yang mau cari riset foto Thank you Thank you